Kenapa sih kemudian seakan-akan penting itu uban bagi orang Arab itu? Ini soal identitas kelaki-lakian. Jadi sampai mereka itu kemudian punya tradisi menyemir uban. Sahabat Umar itu semiran. Sahabat Abu Bakar itu semiran. Semirnya agak kekuning-kuning merahan. Kalau orang-orang Jawa bilangnya ini kayak warna rabot jagung. Itu karena apa? Ini soal status kelaki-lakian. Jadi para sahabat, para tabi'in dan itu di tradisi orang Arab sampai sekarang Anda lihat. Bip Umar bin Hafid itu jadinya dikasih ke Semir itu. Kita enggak tahu apa-apa ikut-ikut Semiran. Kadang aneh itu. Jadi apa itu bentuknya? Kalau ditanya, sebenarnya malah keblatnya ke Eropa, ke orang-orang Barat. Tampak ngawur lagi itu. Nah, jangan ke sana. Mereka kenapa sih banyak komentar, oh ini orang ini itu rambutnya enggak berubah. Itu menurutku bahwa ini kelihatan dewasa kelihatan. Rasul sendiri dalam berbagai riwayat dikatakan, tidak punya uban kecuali hanya sedikit. Hanya berapa leh saja. Dalam hadis itu, silakan dilihat Syamil Muhammadiyah itu, Rasul itu ubahnya hanya terlihat di sekitar sini. Ini apa? Pelipis ya. Kemudian di sekitar beberapa di jenggotnya. Jadi enggak banyak. Maka kemudian Syedina Anas Bimalik mengatakan, Rasul tidak pernah ber Semiran. Khidob itu enggak pernah. Meskipun ada versi yang lain dari Abu Reroh, Rasul Semiran. Tapi yang masyur, versinya Syedina Anas Bimalik, Khotimnya Rasul sendiri, yang setiap hari ketemu dengan Rasul, menyaksikan bahwa Rasul enggak pernah Semiran. Kok rambutnya terkadang kelihatan ada warna, karena Rasul itu suka minyak rambut. Suka diminyak. Kalau kena silau matahari itu kan, kadang ada pantulan warna tertentu. Orang menganggapnya mungkin itu Semir, tapi enggak Semir. Terima kasih telah menonton!